Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Quran, diantaranya adalah Firwan Allah SWT yang menyebutkan tentang keberadaan jin, yang kita ambil darinya dari Al-Quran tentang keberadaan jin, yaitu adalah Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa dari kalangan jin, tetapi mereka, yaitu bangsa jin, menjadikan manusia itu semakin ataupun bertambah kesesatannya. Jadi ketika ada seseorang yang mereka meminta perlindungan kepada para jin, ya, ataupun kepada Shelton, maka mereka akan menambah kesesatan pada manusia tersebut. Bukan malah mereka melindungi akan, tapi mereka memberikan kesesatan kepada mereka. Maka orang yang dia semakin sesat, semakin berbuat syirik kepada Allah SWT, maka jin akan semakin memberikan perlindungan. Ya, para syaitan akan semakin menambah perlindungan bagi mereka yang semakin syirik kepada Allah SWT. Karena itu adalah merupakan janji mereka untuk menyesatkan manusia, ya, itu adalah merupakan tujuan akhir dari syaitan, ya, untuk menyesatkan manusia, dan ketika menyesatkan manusia, mereka manusia ini harus, ya, mensyirikkan Allah SWT. Semakin syirik manusia kepada Allah SWT, maka jin akan semakin melindungi manusia tersebut. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, ya, pembahasan kita yang berkaitan dengan dalil tentang keberadaan jin yang kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau sebelumnya kita mengambil dalil-dalil dari Al-Quran, ya, maka di kesempatan kali ini kita akan memberikan penjelasan berkaitan dengan keberadaan jin yang kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis yang pertama adalah hadis dari Ibn Mas'ud RA, bahwa ia mengatakan Ibn Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi SAW dan orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Aluhu An-Nizzad, faqala lakum, kullu azamin zuki rasmullahi alaihi yaqa'u fi aidiakum, awfara ma yakunu lahman, wa kullu ba'ratin alafa lidawabikum. Faqala Rasulullah SAW, Ya, dari Ibn Mas'ud RA, dia mengatakan, ya, bahwasannya suatu malam, Kami bersama Rasulullah SAW, Lalu kami kehilangan beliau, Kami pun mencari beliau di lembah-lembah dan bukit-bukit, ya, Akhirnya kami pun berkata beliau telah dibawa pergi, Atau mungkin telah terbunuh, ya, karena pada waktu itu adalah dalam kondisi perang, Ya, sehingga dikhawatirkan Rasulullah SAW yang telah diculik, ya, oleh musuh-musuh, Yaitu oleh orang-orang kafir, ya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, Jadi ketika, ya, setelah para sahabat, Mereka semua mencari Rasulullah SAW, ya, di setiap tempat, Ya, sampai di lembah mereka cari, Kemudian mereka mencari juga sampai ke bukit-bukit, ya, Akan tapi mereka belum, ya, menemukan Rasulullah SAW. Maka mereka menyangka bahwasannya Rasulullah SAW telah diculik, ya, Ataupun dia telah dibunuh oleh musuhnya. Ya, maka pada malam itu merupakan ataupun menjadi malam terburuk yang pernah kami, Yang pernah kami alami. Ya, karena mereka sudah mencari Rasulullah SAW di mana saja, di setiap tempat, Tapi mereka tidak menemukan Rasulullah SAW. Ya, karena mereka sangat cinta, Sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka pada malam itu sangat sedih sekali. Ya, sebagaimana kita ketika kita kehilangan, ya, Orang yang kita sayangi, ya, Ya, maka satu malam tersebut, ya, bisa jadi kita tidak bisa, tidak bisa tidur. Dan kita merasakan kesedihan yang sangat berat sekali. Ya, maka seperti itulah yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, maka pada pagi harinya, tiba-tiba beliau muncul dari arah Gua Hiro. Ya, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul ataupun keluar dari Gua Hiro. Kemudian perawi melanjutkan, Kami pun berkata, Ya, Rasulullah SAW, kami kehilangan Anda. Kami mencari-cari namun tidak menemukan Anda. Kami pun mengalami malam terburuk yang dialami oleh suatu kaum. Maka kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, Ataupun mengatakan, Salah satu da'i, ataupun penyeru, ataupun pendakwah, Dari kalangan jin telah mendatangiku. Lalu aku pergi bersamanya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Ya, ternyata ada dari golongan jin yang mereka meminta kepada Rasulullah SAW Untuk memberikan wejangan kepada kaum bangsa jin. Ya, mereka meminta Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kaum jin. Ya, bangsa jin. Ya, maka kemudian Ibn Mas'ud Radhiallahu anhu melanjutkan. Ya, setelah Nabi SAW mengajarkan Al-Quran kepada mereka dari golongan jin, Maka kemudian Rasulullah SAW keluar dari Gua Hira tersebut. Ya, lalu beliau beranjak bersama kami dan memperlihatkan jejak-jejak Serta sisa-sisa perapian mereka. Jadi, di sini Rasulullah SAW menunjukkan, Ataupun memperlihatkan jejak, ataupun bekas-bekas dari bangsa jin tersebut. Ya, kemudian ada bekas perapiannya. Ya, mungkin pada malam itu malam yang sangat dingin. Ya, sehingga Rasulullah SAW membuat api, ya, agar tidak kedinginan. Mereka pun bertanya kepada beliau tentang bekal makanan mereka. Yaitu bekal makanan dari bangsa jin. Apa-apa saja sebetulnya makanan dari bangsa jin. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, Makanan untuk bangsa jin. Bagi kalian adalah setiap tulang yang disebut nama Allah padanya. Jatuh ke tangan kalian dalam bentuk daging yang banyak. Jadi, setiap tulang, ya, ketika kita memakannya dengan membacaan Bismillah, Ya, dengan menyebut nama Allah SWT, Ataupun ketika menyembelihnya menyebut nama Allah SWT, Maka ini menjadi, ya, makanan untuk bangsa jin. Ya, walaupun kita lihat itu dalam bentuk tulang, Ya, akan tetapi ketika mereka menerimanya, Mereka menerimanya dalam bentuk daging yang sangat banyak, Yang sangat besar seperti itu. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, Jadi, ini adalah makanan untuk bangsa jin yang muslim. Ya, tapi kalau jin yang kafir, mereka tidak, tidak berduli. Ya, semuanya mereka, mereka makan. Ya, seperti, ya, sama juga seperti orang-orang kafir, Ya, ataupun kau muslimin yang fajir, ya, Yang durhaka kepada Allah SWT, Ya, maka mereka juga makan, Akan tetapi makanan mereka tidak memperhatikan halal, halal haramnya. Tapi kalau dia orang muslim, Yang dia taat kepada Allah SWT, Tentunya dia akan memperhatikan makanan yang dia, Yang akan dia, yang akan dia makan tersebut. Makanan tersebut dari yang halal, Ataukah yang dari yang haram. Ya, kalau dari yang halal, mereka akan memakannya, Apabila dari yang haram, maka mereka akan meninggalkannya. Ya, maka seperti itu juga, ya, dari golongan jin, Ya, apabila makanan tersebut, Ya, itu adalah makanan yang halal, Maka mereka akan memakannya. Dan apabila makanan tersebut dari makanan yang haram, Maka mereka tidak, tidak akan memakannya. Ini adalah untuk jin-jin yang muslim, Yang taat kepada Allah SWT. Dan juga, ya, setiap kotoran hewan adalah pakan hewan ternak kalian. Ya, jadi setiap kotoran hewan itu juga adalah merupakan makanan untuk bangsa-bangsa jin. Ya, jadi makanya ketika kita ingin beristijmar ataupun bersuci dengan menggunakan benda selain air, Ya, maka Nabi SAW melarang kita menggunakan dengan tulang dan kotoran-kotoran hewan. Ya, jadi hadis selanjutnya, Rasulullah SAW menyebutkan, Maka janganlah kalian beristinjak dengan keduanya. Karena keduanya adalah makanan bagi saudara-saudara kalian. Maksudnya adalah saudara kita dari golongan ataupun dari bangsa jin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam kitabnya Sahih-Sahih Muslim. Jadi, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, ya, di hadis ini, ya, menyebutkan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya mereka, ya, bangsa jin itu benar adanya dan juga mereka makan dan minum sebagaimana manusia. Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, ya, insyaAllah akan kita lanjutkan ke hadis selanjutnya, ya, tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton! Hadis yang kedua, ya, hadis ataupun dalil tentang keberadaan-keberadaan jin. Jin itu benar-benar adanya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Hudri, radiyallahu anhu. Dia menuturkan, Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah, fa'iza kunta fi ghanamika au badiyatika, fa'azzanta bis salah, farfa' sawtaka bin nida'a, fa'innahu la yasma'u mada sawtil muazzin, jinnun, wala insun, wala shay'un, illa shahidalahu yawmal qiyamah. Jadi, hadis ini, hadis yang sangat mulia, yang menjelaskan berkaitan dengan kutamaan, ya, untuk orang yang mengumandangkan azan. Sungguh aku melihatmu menyukai kambing, ya, jadi Abu Sa'id Al-Hudri ini, dia sangat menyukai kambing, ya, serta padang sahara. Jika kamu berada di antara hewan kegembalaanmu dan berada di padang sahara, kemudian kamu mengumandangkan azan untuk sholat, maka lantangkanlah suaramu atau keraskanlah suaramu ketika menyerukan seruan azan tersebut. Ya, karena untuk apa? Karena sungguh tidaklah jin, ya, manusia atau sesuatu apapun yang mendengarkan suara muazzin mengumandangkan azan, melainkan ia akan menjadi saksi baginya pada hari, pada hari kiamat. Ya, hadis ini diriwati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi ketika kita mengumandangkan seruan azan untuk memanggil orang sholat, maka semua makhluk akan mendengar suara azan tersebut, ya, baik makhluk yang nampak maupun makhluk yang tidak nampak. Jadi semua makhluk mendengarkan, maupun hewan, ya, manusia, hewan, ya, bahkan sampai bangsa jin, ya, juga mereka mendengarkan kumandang azan tersebut. Ya, akan tetapi, ya, jika yang mendengarkan tersebut adalah jin yang fasik, ya, ataupun syaitan, ya, ataupun jin yang dirahaka kepada Allah SWT, ketika mereka mendengarkan seruan azan, maka mereka akan lari terbirit-birit, ya, lari dengan sekuat-kuatnya. Ya, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan sampai setan-setan tersebut itu terkentut-kentut, ya, karena mendengar suara-suara azan tersebut. Ya, tapi nanti setelah selesai azan, mereka akan kembali lagi. Ya, kembali lagi untuk menggoda-menggoda manusia. Ya, ya, kemudian ketika iqomah dikemandangkan, mereka pergi lagi. Ya, ketika sudah pergi, ya, sudah selesai iqomahnya, maka mereka akan kembali lagi dan menggoda manusia yang sedang melaksanakan, melaksanakan sholat tersebut. Ya, mereka akan mengingatkan, ya, sesuatu apa-apa yang kita, apa yang kita lupakan. Ya, ingat-ingat apa yang sudah kamu lupakan dalam sholat tersebut. Ini adalah merupakan was-was dari, was-was dari syaitan. Maka dari itu, ya, ketika kita mengumandangkan azan, ya, maka syaitan dia akan mendengar, jinn akan mendengarkan seruan azan tersebut. Ya, dan jin-jin yang kafir, jin-jin yang pembangkang, mereka akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan seruan-seruan azan tersebut. Kemudian dalil ataupun hadis yang ketiga, ya, tentang keberadaan jin, ya, di hadis tadi disebutkan berkaitan dengan keberadaan jin, bahwasannya ketika ada suara azan, ya, maka semuanya akan mendengar. Ya, ini adalah hadis ataupun berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena kita bisa mengetahui tentang sesuatu itu dengan kita melihatnya langsung. Ya, ataupun yang kedua, ada orang yang memberitakan kepada kita. Nah, dalam hal ini, dalam perkara gaib ini, perkara jin ini, ya, Rasulullah SAW yang mengabarkan kepada kita. Karena tidak ada orang yang mengetahui tentang keberadaan jin, ya, kecuali kita mengetahuinya dari informasi-informasi yang telah diberikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena ada orang-orang yang mereka menolak untuk keberadaan jin, ya, keberadaan syaitan. Ya, mereka mengetahui, syaitan adalah merupakan simbol, hanya simbol keburukan. Jadi, syaitan ini tidak ada, haknya tidak ada, karena memang tidak nampak. Sebagaimana sering kita ulang-ulang bahwasannya sesuatu yang tidak nampak, itu bukan berarti tidak, bukan berarti tidak ada. Ya, seperti sebagaimana angin, itu tidak ada orang yang bisa melihat angin. Akan tetapi semua orang yakin akan adanya angin. Begitu juga, seperti misalnya rasa panas, kita tidak ada yang bisa melihat rasa-rasa panas. Akan tetapi semua orang yakin akan adanya rasa-rasa panas. Maka seperti itu juga ketika berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Ya, karena memang informasi ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW ataupun telah disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis. Maka kita harus meyakini Al-Quran dan hadis tersebut agar menambah keimanan kita. Ya, bahwasannya ada memang alam lain selain dari alam-alam manusia, yaitu alam-alam jin. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwasannya keberadaan jin itu memang betul-betul ada dan mereka memiliki alam-alam tersendiri yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah dalam sahihain dari Ibnu Abbas RA menceritakan bahwasannya Rasulullah SAW pernah berangkat bersama beberapa orang sahabat. Ya, beliau menuju pasar Ukaz. Ya, ini adalah salah satu pasar yang ada di Madinah. Ya, akan tetapi ketika itu syaitan-syaitan telah dihalangi dari berita langit dan panah-panah api pun telah dilepaskan kepada mereka. Ya, apa penyebabnya? Ya, sehingga mereka, ya bangsa jin, ya dihalangi dari berita langit dan mereka mendapatkan panah-panah api. Komuslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Nanti selain kesempatan kita akan melanjutkan ke hadis yang ketiga. Dan insya Allah akan bermanfaat yaitu hadis ini adalah berkaitan dengan ketika mereka ya ataupun bangsa jin berada di pasar Ukaz. Akan tetapi mereka terhalang dari berita langit dan mereka mendapatkan panah-panah api. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!